Kebakaran hebat melodeskan puluhan rumah di jalan mendawai ujung kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa Malam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, kini masih diselidiki polisi. Kebaran api begitu hebat melahap habis puluhan rumah warga di permukiman keadat penduduk jalan mendawai ujung kelurahan Palangkaraya, Kecematan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa Malam. Banyaknya rumah terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjelar kebangunan lain hingga sempat menyulitkan petugas dan warga melokalisir api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Ada puluhan. Lebih mungkin tuh. Lebih. Sudah turun rumah warga. Oh gitu. Ada penghuninya? Ada. Berarti tadi panik, Pak ya? Ya, panik. Pendalanya sumber air kan kering. Mesin kemarau, jadi menggunakan sisa-sisa air saja. Kalau damkar sendiri sulit ketik api, Pak ya? Kami sudah menurunkan mesin-mesin pikir, tidak bisa lagi menggunakan mobil. Mobil hanya men-supply ke mobil yang di depan, jadi mobil tidak bisa bergerak lagi. Api baru bisa dipadamkan satu setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kasus kebakaran tersebut tengah diselidiki pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ades Sata, INews melaporkan.